Alasannya kenapa nih arwah mendukung Prabowo Gibran? Alasannya sudah jelas, kami hanya ingin membalas budi kepada Bapak Jokowi bahwa program-program dia harus dilanjutkan. PKH, program KIS, KIP yang untuk masyarakat miskin. Makanya kami dari arwah, arus bawah Prabowo Gibran, menginginkan program ini dilanjutkan. Jangan dimulai dengan yang baru lagi, dilanjutkan diperbaiki. Yaitu kalau kita tahu diri sebagai orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang banyak ditolong oleh program-program Jokowi, cobros Prabowo Gibran. Karena Prabowo Gibran satu-satunya calon presiden yang ingin melanjutkan program-program nasional Jokowi. Sertifikasi tanah, sekarang hampir semua masyarakat mendapatkan sertifikasi secara gratis. Kedua, masalah Ibu Kota Negara di Kalimantan itu adalah bagian dalam proses pembangunan, pemerataan pembangunan. Dimana kita selama ini merantau selalu ke Pulau Jawa, melantau selalu ke Jakarta karena Ibu Kota di Jakarta. Makanya, membangun IKN adalah pemerataan supaya orang-orang merantau juga ke IKN. Bukan hanya Jakarta sebagai Ibu Kota Pemerintahan, tapi kepada IKN, Ibu Kota Negara. Jadi kalau memang ingin melanjutkan pemerataan pembangunan cobros Prabowo Gibran, buat apa yang ngasih janji-janji, bahkan nyinyir. Setiap kampanye Jokowi yang nyalahin, sudah jelas-jelas. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, masyarakat miskin semuanya, pendidikan, terakhir. Walaupun belum 100%, tapi paling tidak upaya yang dilakukan Jokowi adalah mengutamakan masyarakat miskin. Kami arwah Prabowo Gibran, arusbah Prabowo Gibran, siap memenangkan Jokowi dengan mencoblos Prabowo Gibran. Satu putaran, satu putaran ya. Nah, jelas, ingat, jangan pilih calon-calon yang memang cuma janji, apalagi bekas koalisi pecatan. Orang yang sudah dipecat berkoalisi, berhadapan teman-teman Prabowo Gibran. Now, oke, teman-teman rakyat di seluruh Indonesia, coblos Prabowo Gibran. Satu putaran, supaya ngirit duit buat pemilu ya. Jangan percaya dengan hoak. Terima kasih. Pak, arwah itu siapa ini, siap? Arwah itu adalah masyarakat, petani, nelayan, pedagang kaki lima. Masyarakat menengah ke bawah. Kami tidak elit, kami tidak bermain medsos karena kami sibuk nyari uang. Kami tidak bermain medsos, tidak hobi baca berita. Karena kami hanya merasakan bahwa program ini kami rasakan di era Jokowi. Mau sekolah, anak-anak dapat kip. Mau rumah sakit, anak-anak dapat kis. Ya, mau bikin sertifikat, anak-anak. Itu hal yang kami rasakan, kami dengar dan kami lihat. Kami tidak hobi, baca-baca media, segala macam. Karena bukan bidang kami. Kami tidak pandai berkata-kata. Kami hanya ingin berbuat. Berbondong-bondong ke TPS Coblos Prabowo Gibran. Nomor 2. Pak, terkait debat kemarin, apa tanggapan ini, Pak? Kalau masalah debat, itu bukan masalah etika. Aturan. Aturannya dilanggar apa? Enggak. Enggak ada istilah etika-etika dalam persoalan debat. Karena apa? Mau tua, mau muda, mereka adalah berlawanan. Kompetitor. Kompetitor ya wajar. Kalau merasa tersak, katanya etika. Lu ngelawan orang tua. Anak muda ngelawan orang tua. Enggak ada artinya. Mau anak muda, mau orang tua kompetitor. Kalau enggak siap di debat, jangan jadi calon presiden atau wakil presiden. Iya kan? Debat kok berbicara etika. Debat itu bicara aturan. Ada enggak yang dilanggar aturannya? Kalau ada yang dilanggar, silakan laporkan. Ada panwas. Semua urusan pemilu ada aturannya. Etika mah bodo amat. Enggak ada etika. Ayo Gibran, maju terus. Kalau emang lebih pintar dari Gibran, ya lawan debatnya Gibran. Oke, terima kasih. Saya, Hersong. Koordinator Nasional Prabowo Gibran. Melaporkan dari lapangan.